Intro Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Kembali kita menerima berkat Tuhan Kita awali hari ini dengan menerima berkat rohani Melalui Renungan Harian Toraya Selasa 28 Maret 2023 Dengan judul Yakinlah atas kuasanya Dalam bahasa Toraya Karena baik itu kuasanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Tuhan Bapak di surga Bapak yang mencintai kami semua Bapak yang telah berkorban Untuk menyelamatkan kami semua Sejenak kami tunduk di hadapanmu Tuhan Kami bersyukur berterima kasih Oleh karena kami Boleh dipercayai Tuhan Dalam istirahat kami sepanjang malam Hingga pagi hari ini Kami dapat menghayati hari yang baru Bila mana kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Tuhan Berapi kami semua di jalanmu Oleh rohmu yang kudus Buatlah kami semua Memahami sabdamu Amin Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini Yaitu dari Wahyu 11 Ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19 yang berbunyi Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangka kalanya Dan terdengarlah suara-suara nyaring Di dalam surga katanya Pemerintahan atas dunia Dipegang oleh Tuhan kita Dan dia yang diurapinya Dan dia akan memerintah sebagai raja Sampai selama-lamanya Dan ke-24 tua-tua Yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka Tersungkur dan menyembah Allah Sambil berkata Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa Yang ada dan yang sudah ada Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar Dan telah mulai memerintah sebagai raja Dan semua bangsa telah marah Tetapi amaramu telah datang Dan saat bagi orang-orang mati Untuk dihakimi Dan untuk memberi upah Kepada hamba-hambamu Nabi-nabi Dan orang-orang kudus Dan kepada mereka Yang takut akan namamu Kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar Dan untuk membinasakan barang siapa Yang membinasakan bumi Maka terbukalah baik suci Allah yang di surga Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya Di dalam baik suci itu Dan terjadilah kilat Dan diruguru Dan gempa bumi Dan hujan es lebat Amin Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan Anak itu mengginggam kuat mainan di tangannya Pertanda bahwa si anak menguasai si penuhnya mainan tersebut Ia tidak akan membiarkan mainan itu lepas dari tangannya Ia tidak akan membiarkan seorang pun merampasnya Memang salah satu arti dari mengginggam sesuatu di tangan Ialah kepemilikan dan penguasaan Bukan hanya menyangkut barang Tetapi juga perihal posisi atau jabatan Menduduki jabatan tertentu Berarti memegang kekuasaan Atas jabatan tersebut Kekuasaan untuk memerintah dunia Berada di dalam tangan Tuhan Kita dan Raja Penyelamat Yang dijanjikannya Piyatnya yang kelima belas Begitulah suara yang terdengar di surga Setelah malaikat ketujuh meniup sangka kalah ketujuh Kedua puluh empat Tua-tua yang duduk di hadapan Allah Mengatakan hal yang sama Ayatnya yang ketujuh belas Tuhan memangku kekuasaan Memerintah sebagai Raja Tuhan akan menghakimi segala bangsa Dan memberi upah kepada umatnya Ayatnya yang ke-18 Maka bayi suci di surga terbuka Dan tabut perjanjiannya diperlihatkan Ayatnya yang ke-19 Semua peristiwa ini hendak menguatkan orang percaya Bahwa akan terjadi pada waktunya Kekuasaan Tuhan akan diproklamirkan Tuhan Yesus sebagai Raja Penyelamat Yang dijanjikan Berkuasa atas alam Dan segala isinya Kekuasaan ada dalam tangannya Kekuasaan yang mutlak Dan tak akan berpindah Kepada tangan yang lain Mungkin ada orang Yang sok berkuasa Dan menindas sesamanya Namun saatnya akan tiba kekuasaan itu Akan dilucuti dari dirinya Karena kuasa yang mutlak Ada di dalam tangan Tuhan Kuasa Tuhan itulah yang akan melindungi orang percaya Dalam menghadapi kuasa dunia Yang penuh dengan kepentingan Keangkuhan Dan penindasan Yakinlah atas kuasa Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur Berterima kasih Karena kami telah membaca Dan merenungkan sabdamu Untuk menambah iman kami Dalam menjalani Kehidupan kami Bapak di surga Kami bersyukur Karena pikiran kami Telah dituntun melalui Saksi iman Memberitahukan kabar Keselamatan bagi semua Orang percaya Yang percaya akan Yesus Kristus Sebagai juru selamat kami Ya Bapak Kami berdoa bagi umat-umat Tuhan Karena bertambah keluarga Dengan adanya kelahiran anak Tuhan memberkati Kebahagiaan mereka Kami berdoa bagi orang-orang sakit Baik di rumah sakit Maupun di rumah-rumah Kiranya Tuhan menolong mereka Melalui penyembuhan Kami berdoa bagi yang bersuka cita Karena ulang tahun Tuhan memberkati Suka cita mereka Sehingga tahu bersyukur Pada Tuhan Dalam kehidupan mereka Kami berdoa Bagi anak-anak Tuhan Dalam pekerjaan masing-masing Kiranya pekerjaannya Mereka tikuni Sebagai Berkat Tuhan Menjadi sumber ungkapan syukur Dan kemuliaan Bagi nama Tuhan Kami berdoa Bagi para lansia Tuhan memberkati semua Kiranya di usia tua mereka Nama Tuhan Selalu dimuliakan Ini doa permohonan kami Ya Tuhan Kami datang bersyukur Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.